Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita mau masak sayur iwung iwung itu anaknya siapa sih anaknya bambu ya nah ini adalah iwung yang sudah saya rebus jadi ini ini udah beberapa kali direbus katanya nih katanya iwung yang nggak pahit itu berasal dari iwung awi jadi sebenarnya bambu itu ada beberapa macam ya jadi ada bambu haur ada bambu gomong ada bambu awi ada bambu awitali jadi ada banyak macam nah ini iwung yang saya gunakan ini ini berasal dari awi gomong emang agak pahit ya kalau yang nggak pahit katanya itu berasal dari awi dari iwung awi awi itu bambu yang agak kecil gitu ya yang sedang lah ukurannya kalau gomong itu yang gede-gede gitu nah ini kebetulan emang agak pahit ini udah direbus beberapa kali udah pakai garam juga tapi emang masih ada rasa pahit-pahitnya tapi nggak papalah ya ini kita bikin di sayur ini banyak ya cukup lumayan banyak nah untuk bumbunya sendiri itu saya menggunakan bumbu seperti biasa untuk membuat sayur pada umumnya itu menggunakan bawang merah bawang putih ada jahe kunyit sama eh belum kuas nanti kita tambahkan juga bumbu cabai ya karena berhubung nggak ada cabai merah jadi saya pakai ke bumbu cabai yang udah jadi nanti kita tambahkan juga ini daun salam ini daun salam udah di baru aja dipetik ini sama bapak saya jadi masih seger ya daun salamnya terus nanti kita juga ditambahkan sayurnya pakai santan Oke eh pertama kita buat dulu bumbunya ini langsung saja saya pakai ini bumbunya semua saya tuangkan bumbunya di sesuaikan aja dengan banyaknya eh rebung yang ada ya sebenarnya disini juga udah banyak ya yang jual rebung yang udah direbus jadi udah nggak pahit itu belum tahu nih saya kenapa bisa nggak pahit gitu ya cuman ini saya pakai garam ini jadi agak banyak terus di di apa namanya di cuci terus di rebus lagi udah beberapa kali ini saya mungkin sekitar lima kali direbus ini serbunya ini ada yang lupa jadi untuk membuat sayurnya itu kita pakai kemiri juga kita tambahkan kemiri ya di kira-kira aja ini saya pakai sedikit tambahkan sedikit lagi terus jangan lupa juga kita kita tambahkan kita tambahkan ketumbar juga saya pakai yang bubuk aja ya lebih cepat cepat saya pakai yang instan aja oke ini bumbunya udah jadi penampakannya seperti ini jadi ada kuning-kuningnya pakai kunyit ini bumbunya lanjut kita tambahkan kubuk cabai oke selanjutnya kita akan menumis dulu bumbu ini selanjutnya kita masukkan bumbu ini saya lebih bangi kita tambahkan mie daun salam nah ini bumbu ini udah matang udah panas seperti ini kita tambahkan tenaga rasa kita tambahkan ketuknya tambahkan juga garam dan juga kita tambahkan gelapet selanjutnya kita tambahkan mie daun yang udah direbos selanjutnya kita tambahkan mie daun yang udah direbos ini bisa untuk bangkors ini ya kita masak sampai bumbunya meresap dan matang dengan sempurna oke ini kita buka oke ini kita buka nah ini sudah matang ini sudah mundur-undur selanjutnya kita tambahkan kita tambahkan santan pakai santan instan aja saya pakai tiga bungkus saya pakai tiga bungkus saya pakai tiga bungkus ini penampakannya ya penampakannya seperti ini nah ini udah matang kita akan cobain nih coba dulu ya pakai nasi kita tes rasanya oke kita coba dulu ini makan sayur rebungnya pakai nasi nasi masih panas kita cobain bismillahirrahmanirrahim enak menurutku sih ini enak gurih gurih pakai santan pakai santan terus ada manisnya juga pakai gula dan rebungnya tadi kan sempet masih ada rasa pahitnya tapi setelah dimasak pakai bumbu jadi nggak ada kalau menurut saya ini udah nggak ada pahit-pahit ini enak banget enak 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 banget rebung dari kebun sendiri jadi udah dicoba juga ya di rumah enak